Nama besar sebuah klub sepak bola tak menjadi jaminan bahwa para pesepak bola akan selalu bersedia membela klub yang dimaksud, tak terkecuali Manchester United. Klub tersukses di Inggris ini juga berkali-kali merasakan pahitnya menerima penolakan dari sejumlah pemain top yang menjadi incaran mereka di bursa transfer. Berikut ini deretan pemain yang pernah menolak bergabung dengan Manchester United. Cez Fabregas merupakan salah satu buruan pertama Manchester United selepas era Sir Alex Ferguson berakhir pada musim panas 2013. Suksesor Vergi kalah itu David Moye menginginkan gelandang asal Spanyol ini untuk memperkuat-kuatnya yang tak memiliki gelandang andal. Sayangnya Fabregas memilih untuk bertahan di Barcelona hanya untuk pindah ke Chelsea. Semusim berselang dan membantu The Blues meraih trofi Liga Inggris pada 2014-2015. Thiago Alcantara Manchester United tak hanya memburu Fabregas pada 2013, tapi juga rekan senegaranya yang memperkuat Bayern München, Thiago Alcantara. Sayangnya sang gelandang kreatif tak memiliki minat untuk mendarat di kota Manchester. Minat setan merah kembali muncul pada 2018 silam. Akan tetapi sekali lagi, tak ada kesepakatan tercapai di antara semua kubu yang terlibat. Arhan Robin Dua kali setan merah menginginkan Arhan Robin, dua kali pula mereka gagal. Pada musim panas 2004, Robin lebih memilih Chelsea sebagai destinasi karirnya di Inggris ketimbang Manchester United yang saat itu juga mengincar tanda tangannya. Pada 2014, giliran Louis van Gaal mencoba peruntungan United untuk membeli Robin, namun kembali gagal. Robin beralasan bahwa dirinya sudah nyaman di Bayern München kala itu dan apapun yang terjadi dirinya tak akan menuju Manchester. Tony Cross Pemencetan seorang David Moye menjadi penyebab gagalnya salah satu gelandang tengah terbaik dunia merapat ke Old Trafford pada 2014. Begitulah kenyataan yang diutarakan oleh Tony Cross yang merupakan gelandang asal Jerman. Tony Cross yang sudah siap berseragam United pun memalingkan tujuannya ke Real Madrid setelah Carlo Ancelotti menghubunginya untuk bergabung ke Santiago Bernabeu. Di Real Madrid, Tony Cross mampu meraih tiga piala Liga Champion secara beruntun dan ia berhasil menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Pedro Rodigue Pedro Rodigue menjadi gelandang Spanyol ketiga yang menolak tawaran Setan Merah dalam kurun waktu tiga tahun. Pedro menerima tawaran dari Manchester United dan Chelsea pada musim panas 2015 saat akan meninggalkan Barcelona. Alih-alih memilih United, Pedro memutuskan untuk terbang gelandang barat dan masih berseragam Chelsea hingga kini. Sadio Mane Striker asal Senegal ini diinginkan Louis van Gaal pada musim panas 2015 saat masih memperkuat Southampton. Akan tetapi Sadio Mane mengaku bahwa Setan Merah bukanlah klub yang tepat untuknya. Begitu juga halnya dengan van Gaal yang dinilainya tidak cocok untuknya. Sadio Mane akhirnya mendarat di Liverpool pada 2016 dan sudah mempersembahkan satu trofi Liga Champions, Piala Super Eropa dan Piala Dunia Antarklub sepanjang 2019 lalu. Dan kini dirinya tengah menanti kesempatan membawa The Reds menjuarai Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam kurun tiga dekade. Nolo Kongte Setelah membawa Leicester menjuarai Liga Inggris musim 2015-2016 dengan ajaib, Nolo Kongte mengaku bahwa dirinya didekati Manchester United dan Jose Mourinho. Akan tetapi, gelandang asal Perancis itu akhirnya memilih untuk bergabung dengan Antonio Kongte yang dinilainya memiliki sistem permainan yang lebih cocok untuknya. Kongte juga berhasil meraih juara Premier League di musim pertamanya bersama Chelsea. Dan ia juga berhasil membawa tim Nas Perancis menjuarai Piala Dunia 2018 di Rusia. Patrick Kluivert Performa memukau Patrick Kluivert dengan tim Nasional Belanda pada musim panas 1998 membuat Manchester United dan Sir Alex Ferguson menginginkan tanda tangannya. Tapi, Kluivert menolak untuk bergabung dan Sir Alex Ferguson bahkan menumpahkan kekesalannya pada sang striker melalui autobiografinya. Dengan menyebut Kluivert seorang pecundang karena tidak mempertimbangkan tawaran Setan Merah sedikitpun. Ronald Dino Wawancara Paul Scholes baru-baru ini membuka kembali momen-momen pada musim panas 2005 saat Setan Merah nyaris merekrut Ronald Dino yang saat itu diakui sebagai pesepak bola terbaik dunia. Menurut pengakuan Ronald Dino sendiri, kegagalannya bergabung dengan Manchester United disebabkan oleh keberhasilan Sandro Russell memenangi pemilihan Presiden Klub Barcelona. Pria Brazil itu mengaku bahwa dirinya langsung membatalkan perjanjian dengan United untuk mendarat di Camp Nou memperkuat Barca. Sebab Sandro Russell merupakan kerabat dekat Ronald Dino yang membuat ia lebih percaya dengan FC Barcelona ketimbang Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan pastinya klik subscribe. Bye! Sub indo by broth3rmax